selamat menikmati dan tempat melekatnya otot-otot tulang terbagi dua yaitu berdasarkan bentuknya seperti tulang pipi tulang pipa tulang pipi seperti contohnya adalah tulang telapak tangan dan tulang rusuk kemudian tulang pipa seperti tulang paha dan lengan kemudian berdasarkan resah penyusunnya terbagi dua yaitu tulang rawan dan tulang keras contoh tulang rawan adalah tulang telinga dan tulang keras adalah tulang tengkora secara umum rangka manusia menjadi tiga bagian yaitu rangka kepala atau tengkora berfungsi untuk melindungi organ penting yang ada di bagian kepala antara lain otak kemudian rangka badan contohnya adalah tulang leher berfungsi untuk menopang kepala dan melindungi tenggorokan saat bernafas atau kerongkongan saat makan dan pita suara penghasil suara kemudian tulang dada dan rusuk berfungsi untuk menopang kepala dan melindungi organ-organ yang ada di bagian dada seperti jantung atau melompah darah dan paru-paru bernafas kemudian tulang punggung tulang punggung berfungsi untuk melindungi sum-sum tulang belakang yang atau yang mengandung sel-sel sarap dan berfungsi sebagai penopang anggota tubuh bagian atas tulang panggul berfungsi sebagai penyambung antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah dan sebagai penyangga organ dalam bagian perut atau usus halus dan usus besar tiga anggota gerak terdiri dari A. tulang lengan terdiri atas tulang lengan atas berfungsi tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan risiko kemudian tulang hasta berfungsi memungkinkan pergelangan tangan untuk berputar tulang telapak tangan berfungsi sebagai pemberi bentuk tangan juga menghubungkan tulang pergelangan tulang telapak tangan berfungsi sebagai pemberi bentuk tangan dan menghubungkan tulang pergelangan tulang pergelangan tangan berfungsi untuk menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan dan tulang pengumpil berfungsi tempat menempelnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan kemudian yang B tulang tungkai terlihat atas tulang paha berfungsi menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut dan menyanggah badan saat berjalan tulang betis berfungsi menyanggah badan agar kuat dan seimbang dan tempat melekatnya otot kaki tulang telapak kaki berfungsi tempat bijakan agar seimbang saat kita berjalan kemudian tulang jari kaki berfungsi untuk keseimbangan saat berlari dan saat berhenti berlari serta sebagai tumpuan tulang pergelangan kaki berfungsi sebagai penahan beban tulang kering berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah merah dan menyediakan mineral, partikel kalsium dan fosfor sendi sendi pada tulang tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi contohnya adalah sendi putar dapat digerakkan dengan memutar contohnya sendi tulang leher dan tulang tengkorak kemudian sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah bisa diluruskan atau ditekuk contohnya tulang lutut dan siku kemudian sendi peluru dapat bergerak ke semua arah contohnya tulang lengan atas dan tulang bahu sendi pelana dapat digerakkan ke dua arah contohnya tulang pangkal ibu jari kemudian sendi geser hanya dapat digeser contohnya pergelangan tangan dan pergelangan kaki demikianlah mengenai sendi-sendi pada tulang nyakit atau kelainan pada alat gerak manusia contohnya adalah letak dan patah tulang disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau jatuh kemudian rakitis disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor kalsium dan vitamin D osteoporosis disebabkan menurunnya kepadatan tulang karena kekurangan kalsium kemudian penyakit atau kelainan pada tulang gerak manusia adalah skoliosis tulang belakang bengkok ke samping kelainan ini menyebabkan badan condong ke kiri dan ke kanan kemudian lordosis tulang belakang bengkok ke belakang kelainan ini menyebabkan seorang menjadi bungku kemudian terakhir adalah hiposis tulang belakang bengkok ke depan kelainan ini menyebabkan dada menjadi terlalu membusuk penyebab gangguan kesehatan alat gerak manusia gangguan kesehatan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah misalnya membaca buku dengan posisi tidur membawa atau memikul beban yang terlalu berat tidur dengan posisi yang tidak benar menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan dan penyebab gangguan kesehatan alat gerak manusia yang lain adalah berjalan dengan tubuh bungku cara memelihara kesehatan alat gerak manusia berikut ini cara memelihara kesehatan alat gerak adalah makan makanan yang bergisir dan seimbang posisi tubuh tegak saat berdiri dan berolahraga secara teratur thanks for watching jangan lupa subscribe like comment selamat menikmati selamat menikmati